Presiden Joko Widodo enggan mengomentari keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Presiden enggan komentari putusan tersebut karena merupakan ranah lembaga yudikatif. Di tempat berbeda, Kepala Staf Presiden Muldoko juga menjawab hal yang sama saat ditanya mengenai putusan MKMK tersebut. Menurut Muldoko, pemerintah sebagai lembaga eksekutif tidak mau mencampuri kewenangan di wilayah yudikatif. Diberitakan sebelumnya, MKMK membacakan putusan nomor 2 MKMK Liter 11 2023 terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman. Dalam amar putusannya, Ketua MKMK Jimli Asidiki menyatakan bahwa Hakim terlapor yakni Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Putusan itu dibacakan oleh Jimli dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, selasa 7 November. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.